Hai sahabat pencinta film, kembali lagi bersama saya di channel film Pada sempatan kali ini saya bawakan cerita film dari negeri ginseng Korea Yang menyisakan pembantu super cantik Bagaimana kisahnya langsung saja kita saksikan Di awal film kita diperlihatkan Seorang anak-anak muda dipanggil oleh abangnya Untuk membantu karena di rumah itu Tidak ada pembantu dan istrinya sedang ada di rumah sakit Setelah dia pun tiba Lalu abang pun mengajaknya untuk berbicara Dan menceritakan apa yang terjadi di rumahnya Bahwa dia kesulitan untuk menangani rumah Karena istrinya sedang ada di rumah sakit Lalu dia memanggil adeknya ini untuk membantunya membereskan rumah Adek yang baik ini pun setuju dengan apa yang diminta oleh abangnya itu Dan siap juga melakukan tugas itu asal saja Semua uang untuk kuliahnya bisa dibayar dan lancar Lalu dia pun memulai membersihkan Seketika dia membersihkan dia melihat dapur yang berantakan Dia pun menelpon juga pacarnya untuk datang ke situ untuk membantunya Sambil melihat semua perkakas yang berserakan yang berada di dapur Membuatnya kebingungan Selanjutnya dia pun membersihkan rumah dengan ngepel Dengan caranya sendiri Setelah itu kecapean juga dia bekerja Lalu akhirnya dia pun kembali mengambil teleponnya Karena jenuh dia memanggil pacarnya supaya datang ke rumah Lalu setelah itu setelah dia menelpon Pacarnya pun setuju dan ingin datang ke rumah itu Lalu ketika datang pacarnya pun memberi hadiah kejutan Setelah selesai sampai di dalam rumah Dia pun memperlihatkan rumah itu dan meminta pacarnya untuk membantu Tetapi pacarnya minta untuk main kuda-kudaan dulu sebelum bekerja Ini pacar yang sangat aneh Akhirnya sebelum memulai Mereka pun lanjut berkuda-kudaan Dan bercocok tanam di situ karena hanya ada mereka berdua Setelah menyelesaikan itu malam harinya Abangnya pun datang Lalu adiknya ini tertidur di sofa Dia pun mengakui bahwa dia sangat kecapean Bahwa Duda bekerja sepanjang hari Ternyata karena capek juga kuda-kudaan Lalu dia pun menelpon istrinya Memberitahu bahwa dia membutuhkan pembantu Apakah boleh ada pembantu datang ke rumah Lalu istrinya menyatakan boleh saja Supaya untuk membantu membereskan rumah Lalu dicarilah seorang pembantu Ketika ditelpon pembantunya pun datang Dari sebuah yayasan Lalu mencari alamat Pembantunya yang datang ini adalah seorang janda yang super cantik punya Lalu mencari alamat yang diberikan oleh mereka Supaya dia datang Ketika dia sudah melihatnya Lalu langsung dapatlah alamat Tempat di mana dia akan bekerja Lalu ketika mengetuk pintu Sang bos pun sedang membaca majalah Ketika itu langsung datanglah pembantu dan dia pun ingin membuka pintu Tak disangka oleh bosnya ini Bahwa pembantu yang mereka dapat itu masih sangat muda Dan juga super cantik Ketika melihat itu Sang bos membuka pintu Langsung terkejut Melihat pembantu yang super punya Ini yang membuat bos sangat senang hatinya Bukannya langsung memberikan masuk Malah menatap semua Apa yang dimiliki oleh pembantu itu Lalu dengan senang hati Sang bos ini pun mempersilahkan untuk masuk Bahkan dikiranya dia adalah tamu atau teman istrinya Ternyata dia merupakan pembantu yang ingin membantu mereka di dalam rumah itu Lalu dipersilahkanlah masuk ke dalam rumah Pembantu ini pun super punya Lalu dikenalkanlah juga adiknya Lalu meminta adiknya untuk mengantar Pembantu ini juga aneh Langsung baru aja kenal baru ketemu Langsung juga senang Dengan anak yang muda satu ini Lalu ketika diantar ke lantai dua Bos yang satu ini pun matanya berjelalatan melihat pembantu itu Inilah mulai kejadian aneh di dalam rumah mereka Karena istrinya sudah lama di rumah sakit Lalu pembantu ini pun karena kepanasan langsung mandi Adik yang satu ini pun terus juga menghayal Karena tak ada kerjaannya Lalu dipanggillah oleh sang pembantu Untuk membicarakan dan juga datang ke kamarnya menjelaskan bagaimana pekerjaan Sehingga sang pembantu masuk di dalam kamarnya Dan juga sedang berdandan ria di situ Lalu anak yang satu ini terus melihatnya Membuat pembantu ini juga merasa grogi Ternyata anak ini sangat senang juga dengan pembantu Dia pun marahi sang anak karena menatapnya dengan cara yang berbeda Tetapi dia juga senang melihat anak mahasiswa yang satu ini Lalu mereka pun setelah ngobrol ingin berjanji bahwa malamnya mereka akan minum bersama Akhirnya malam pun tiba Disiapkanlah minuman oleh sang anak muda ini Lalu mereka berdua pun minum di situ Anak ini sudah mulai mabuk-mabukan Ini pembantu yang sangat canggih punya Senang minum dan juga senang juga godain anak bosnya ini Lalu setelah itu mereka pun minum Lalu pembantu yang satu ini tahu apa yang inginkan anak Lalu dia berikanlah bercocok tanamlah mereka pada hari itu Lalu anak ini pun sangat senang dan pembantu juga yang janda senang Setelah itu sang bos pun di pagi hari setelah sarapan berpamitan ingin pergi bekerja Lalu tinggallah mereka dua di situ Sang pembantu yang super cantik dengan anak yang satu ini Dan pembantu ini rupanya memang sangat senang melihat daun-daun muda Karena dia juga sudah ditinggal oleh suaminya Dan setelah hari berikutnya Anak ini pun berpamitan untuk pulang Untuk masuk lagi ke kampusnya Dia pun berpamitan kepada ayahnya Dan juga lihatlah pembantu sekarang belanja sendirian ke pasar Karena untuk kebutuhan bosnya Dia pun membeli untuk jangka yang sangat panjang Inilah pekerjaan yang cukup berat juga bagi pembantu Malam harinya mereka pun minum lagi bersama Lalu pembantu ini sudah mulai mabuk Ternyata memang pembantu ini bukan hanya membantu bekerja Tetapi beri juga pelayanan yang lain-lain Akhirnya dengan bosnya pun di malam hari bercocok tanam lagi Pagi harinya sang pembantu ini pun memulai menyiapkan makan pagi dan juga makan siang Bos karena kecapean malamnya baru bangun Melihat pembantu yang sangat cantik ini Langsung saja matanya berlalatan dan sangat senang Pembantu pun menyapanya Walaupun dia sehendak pergi bekerja Setelah itu pembantu pun layaknya seorang istri Lalu mengantarnya dan juga memberikannya nasihat Malam harinya anak yang satu ini kembali minum dengan pembantu ini Memang sungguh luar biasa sang pembantu Bukan hanya bekerja tetapi juga memberikan Apa yang dibutuhkan oleh semua penghuni rumah Ketika mereka sedang minum Sang bos pun datang pulang dari tempat kerja Dan membawakan sedikit oleh-oleh Yang membuat mereka senang Sehingga pada hari itu pun mereka minum bersama-sama di situ Dan sangat senanglah bos-bosnya ini Karena mendapatkan pembantu yang super gaul punya ini Setelah mereka minum-minum keras di situ Mereka pun beberapa adalah menjadi mabuk Dan pembantu ini menjadi kepanasan Dan terjadi lagilah di situ Tapi kali ini Anak dan bapaknya ini melakukan cocok tanam dengan satu pembantu Setelah kejadian itu terjadi Pembantu pun tertidur di sana Dan lanjutnya Anak dan bapaknya ini menceritakan Bahwa kejadian ini jangan sampai diceritakan kepada ibunya Dia pun memberikan uang kepada anaknya ini Supaya tidak melaporkan Besoknya sang anak pun diberikan kesempatan untuk kembali ke kampus Akhirnya Bapaknya pun sangat senang karena anak ini mau kembali Inilah kesempatan dia Ketika anaknya baru saja pulang Langsung dia lari lagi Kali ini dia sangat senang bisa pergi dengan pembantu sendirian Setelah mereka belanja Di malam harinya pun Dia pun mengajak lagi sang pembantu Layaknya seorang istri bercocok tanam Film pun selesai Terima kasih telah menonton!